Ratusan jemaah calon haji Kloter 17 dari Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar pagi ini mulai masuk asrama haji Sudiang Makassar. Ya dan hingga hari ini, berkasi Makassar sudah mulai memberangkatkan jemaah calon haji gelombang kedua dengan tujuan ke Judah Arab Saudi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Sabda Roleh langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, bagaimana proses penerimaan jemaah calon haji Kloter 17 di sana? Nah ialah Jessica dan pemirsa, ya pagi tadi sebanyak 450 jemaah haji yang berkasi Makassar yang tergabung dalam Kloter 17 asal Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai masuk asrama haji Sudiang Makassar. Penerimaan jemaah di Aula Arafa Asrama Haji ini dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ratusan jemaah calon haji tersebut tiba di asrama haji dengan menggunakan bus. Kemudian setelah tiba di asrama haji Sudiang ini, 450 jemaah calon haji Kloter 17 ini langsung memasuki Aula Arafa Asrama Haji dan disamput dengan petugas haji dari MBK Simakassar. Ada pun total jumlah jemaah Kloter 17 yakni sebanyak 450 jemaah dengan rincian 5 petugas Kloter dan 4 petugas daerah. Kemudian untuk jemaah calon haji asal Kabupaten Bulukumba ini sebanyak 53 jemaah, kemudian dari Kota Makassar ini sebanyak 388 jemaah. Dan dari 450 jemaah calon haji tersebut 73, diantaranya ini merupakan jemaah lansia yang usianya yakni 65 tahun ke atas. Jemaah tertua di Kloter 17 ini yakni jemaah berusia 88 tahun dari Kabupaten Bulukumba. Saat turun dari bus, para jemaah ini didampingi oleh petugas haji dan untuk jemaah lansia ini beberapa diantaranya diberikan pendampingan khusus dari petugas haji. Jemaah lansia ini juga mendapatkan fasilitas prioritas dari petugas haji, di mana pihak PPIH telah menyiagakan kursi roda hingga jalur fast track untuk lebih memudahkan lansia. Tidak hanya itu, dalam proses pemeriksaan dokumen, jemaah lansia juga dilayani khusus oleh petugas haji. Kemudian sebelum petugas haji membagikan living cost, gelang identitas, kemudian pembagian paspor, pembagian medical kit, hingga pemeriksaan kesehatan, ratusan jemaah calon haji ini terlebih dahulu diberikan pimpinan terkait tata cara pelaksanaan rangkaian di badai haji, mulai dari asrama haji, kemudian ketika di pesawat, hingga nantinya tiba di Tanah Suci. Dan berdasarkan jatuh yang kami peroleh dari media senter haji Embarkasi, Makassar, jemaah calon haji Kloter 17 ini akan diberangkatkan ke Jeddah pada Sabtu esok. Jessica dan Naila Iya, Sabda jemaah calon haji Embarkasi, Makassar, sudah memasuki gelombang kedua pemberangkatan. Dan hingga saat ini berapa jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan? Iya, kami informasikan bahwa hingga Jumat hari ini jumlah jemaah calon haji Embarkasi, Makassar, yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci, yakni sudah mencapai 7.194 orang atau sebanyak 16 kloter. Dan saat ini pemberangkatan Embarkasi, Makassar, mulai dari Kloter 15 hingga Kloter 38 nanti ini sudah memasuki gelombang kedua menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Ada pun pemberangkatan gelombang kedua calon haji Embarkasi, Makassar, sudah dimulai sejak Kamis kemarin. Dan dimulai dari kelompok terbang 15 dengan jumlah jemaah dan PPIH yang berangkat utuh ini sebanyak 490 orang. Namun pemberangkatan Kloter 15 ini Jessica dan juga Naila molor lebih dari 5 jam karena kendala dari pesawat Garuda Indonesia. Dimana jemaah Kloter 15 seharusnya ini berangkat pukul 1 WI tadi ini hari dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Namun karena mengalami kendala pada pesawat Garuda sehingga baru dapat diberangkatkan pada pukul 6 lebih 25 waktu Indonesia Tengah. Dan hingga Kloter 16 yang berkasi, Makassar, terdapat 6 orang open seat dan belum dapat berangkat melaksanakan ibadah haji. Pada pemberangkatan kali ini karena kendala kesehatan satu diantaranya dalam keadaan hamil dan akan diberangkatkan pada tahun berikutnya. Dan untuk 5 jemaah lainnya ini memiliki kendala kesehatan yang masih berpotensi untuk dapat digeser pada Kloter selanjutnya. Dan sebagai informasi juga bahwa siang hingga sore hari ini Asram Haji Sudiang Makassar kembali menerima jemaah Solon Haji Kloter 18 seperti yang terlihat di belakang saya. Ini adalah dari Kepupaten Boneh dan penerimaan ratusan jemaah ini masih berlangsung seperti di belakang saya di Aula Arapa Asram Haji Sudiang Makassar. Untuk sementara Jessica Naila dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabdarole atas laporan Anda langsung dari Makassar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.